Welcome to Anjay Pakai Di video kali ini aku mau tes atau bisa dikatakan eksperimen Apa yang terjadi apabila kabel cas kalian terputus Dan tanpa kalian sadari dia terkena kulit Kulit tangan kaki misalnya kalian terinjak dan gak sengaja kalian pegang Ya kalau kalian pegang dengan telapak tangan dia biasa aja gak kontak Kontak sama sekali kecuali kalian ketuk gini Ketika kalian ketuk gini tahan kalian seperti kebas Diginiin jadi lambat Kayak ada efek kontaknya sedikit Ketika kalian pegang gak apa-apa aman Tetapi ketika dia mengenai kulit kalian sebagian ini Kecuali telapak tangan dan telapak kaki ya Dia bakalan kontak Nah walaupun kontaknya tidak terlalu besar Karena wattnya ini kecil ya full Dan apabila kalian cucukkan yang ini Yang tajam ya Ke kulit kalian yang ini Itu kontaknya makin terasa Seperti ini saya tahan Dan itu kontaknya semakin terasa Karena dia tepat di ujung Jadi beda ini dengan ini Ini kan lucu Jadi dia lebih kontak Dibandingkan begini Efeknya di tangan tidak terlalu Mungkin efek di kaki hampir sama Saya cobain di kaki Maaf kakinya buluk Jelek Disini Teksturnya juga Hampir sama Seperti Yang ada di tangan Tidak terlalu dahsyat Dan hampir sama juga Dengan di telapak kaki Dan saya Ingin mengatakan Bila ada yang Seperti ini Kabel seperti ini Boleh kalian langsung buang Takutnya terkena dengan Yang masih kecil Memang dampak Ke orang dewasa Tidak Hanya dia Sakit-sakit sedikit Jadi untuk kalian Yang mau main-main game itu Sama kawan Bisa gunakan kayak gini Nih Nggak Sakit-sakit Tapi tidak terlalu lah Seperti kalian di Dicucukin Jarum gitu Tapi dia tidak Terasa di Di telapak tangan Dan di telapak kaki Nggak ada terasa Kecuali diginiin Itu ada terasa Arusnya masuk Jadi ini kalian kebas Gitu Dan bagi Pasti ada yang bilang Itu nggak Dicokkan ke stop kontak Itu saya cokkan ya Itu saya cokkan Ini dia Ini dia Maaf lokasi recordnya Kayak gini Ada juga Situ Topless ikan Dan akuarium Tapi kalau bagi kalian Yang ngecas Dan tiba-tiba putus Di gunting adik kalian Atau putus Karena bengkok-bengkok gini Biasanya itu bisa Terputus Karena bengkok-bengkok gini Di ujung-ujung Coknya Bisa terputus Jadi kalau ini Top kontak Nggak masalah Aman Tapi Jauhkan dari Anak kecil Takutnya Dampak ke dia Lebih besar Daripada dampak ke kita Jadi Segitu aja Informasi tentang Kabel cas Yang Tak sengaja Terputus Dan ini ada coretan Dan kita coba Ini kuat Tapi Takutnya Dampak ke Anak kecil Lebih Tashat Guys Yah Hilang Sampai Sini Video saya Jangan lupa Subscribe Dan like